Dan itu nanti hubungannya dengan kontrol kita atas keinginan Manusia itu memang fitrohnya Dia bahagia kalau keinginannya tercapai Berarti kunci kebahagiaanmu ada di keinginan Maka pinter-pinterlah menegaskan keinginan Begitu kamu keliru, kamu sedang bunuh diri Bikin keinginan, rancang keinginan yang dalam kontrolmu Kayak tadi Bukan sesuatu yang di luar jangkauanmu Jadi, karena kalau kamu menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu Hasilnya pasti kecewa Jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu Kamu sudah jelas Sekarang semester 14 sudah mau kena DO Saya cita-citanya kumlot, Wak Tercepat, terbaik Wesorai, so jelas itu Daripada kamu stres, mending sudah Yang penting lulus Jadi, jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu Nanti lihat artis di TV kamu jatuh cinta Pokoknya aku harus dapat dia Ya, tidak mungkin, jauh Yang artis itu Kamu siapa Kan begitu Nanti daripada kamu stres Tidak karuan juntrungannya loh Ya, cukup kamu beli kaca aja lihat di kamar Oke, jadi Jangan menginginkan yang di luar jangkauan Ukur kekuatanmu Terus Karena Kamu bisa kecewa Kalau salah menetapkan keinginan Saya, Pak Mulai sekarang Ingin Tiap malam Sholat tahajud Mulai jam 1 sampai subuh Tidak putus-putus Wes Kecewa mesti kamu nanti Kenapa? Mungkin di luar jangkauanmu Kamu sholat subuh Ayo Iya Jadi Ingin kan Yang dalam jangkauanmu Itu penting Bagi yang Tidak ingin stres Oke Karena itu Kalau tiba-tiba terbersih Apapun yang menurutmu Itu di luar jangkauanmu Kalimatnya setawa apa? You are Nothing In relation to me Kamu tidak ada hubungannya Sama aku Jadi Jauh Jauh Jalan-jalan di mall Lihat orang Belanja baju Banyak sekali Harganya ratusan ribu Kamu mau beli kaos Terus 40 ribu Tidak ada hubungannya sama aku Kita beda dunia Tidak usah Tidak ada hubungannya sama aku Kita dunianya beda Loh itu lebih simple Daripada kamu stres Kamu mangkel Marah Malah menghabiskan energi Kayak tadi Untuk yang sia-sia Biarin aja lah Mereka punya dunia sendiri Aku punya dunia sendiri Aku cukup nonton TV sendirian Di kamar Sendirian Makan sendiri Masak sendiri Oke Yuk Bikinlah nanti Narasi-narasi Untuk Lebih baik sendiri Lebih merdeka sendiri Tidak apa-apa lah Untuk menghibur diri Jadi Ingin kan yang bisa kamu kontrol Untuk yang tidak bisa kamu kontrol Kok tiba-tiba kamu berhasrat Katakan You are nothing In relation to me Kamu tidak nyambung lagi Kita frekuensinya beda Nah gitu aja Kan Lebih nyaman Lebih enak Daripada kamu stres Ada orang dinasehati Baik-baik Tidak manut Oh ya sudah You are nothing In relation to me Kita beda jalur Kan gitu Kamu kan sering begitu Ada orang pikirannya beda Sama kamu Terus kamu marah-marahin Dia juga marah-marahin kamu Frekuensinya beda Di apa-apain Ya gak nyambung Tinggal kamu putus aja ya Kita frekuensinya beda You are nothing In relation to me Kita beda dunia Nah Jadi itu caranya Untuk bahagia Kontrol keinginan Dari situlah Nanti kamu Ketemu Kebebasan Kalau ada yang Tanya bebas itu Apa Bebas itu Inginkan Yang berada Dalam kontrolmu Jangan inginkan Sesuatu yang Berada Dalam kontrol Orang lain Kalau cita-citamu Menginginkan Sesuatu yang Jadi milik Atau dikontrol Orang lain Maka saat itu Juga Kamu jadi Budak Budaknya siapa Budaknya orang lain Yang Mengontrol Keinginanmu Tadi Kalau cita-citamu Misalnya jadi PNS Dan menurutmu Di luar kontrolmu Maka kamu akan Jadi budak Orang yang Mengontrol Penerimaan PNS Kalau cita-citamu Apa wis Tidak jumlah lagi Punya pasangan Padahal di luar kontrolmu Kamu akan dikontrol Orang yang bisa Ngasih kamu Pasangan Atau menjanjikanmu Jadi pasangannya Ya kan Kalau cita-citamu Harta Padahal itu Belum waktunya Dan di luar kontrolmu Maka kamu akan Jadi budak Orang yang bisa Memberikanmu harta Namanya jadi Tidak bebas Maka Kalau kamu ingin Bebas Yang sejati Inginkan yang Hanya dalam Kontrolmu saja Yang di luar Kontrolmu Tidak usah diinginkan Jangankan di luar Kontrolnya orang lain Di luar kontrolnya Allah pun Jangan di Tagih-tagih Ya Allah Kok dulu aku Anaknya orang desa Mbok aku Anaknya presiden Mbok anaknya menteri Ya Kalau kamu Yang diinginkan itu Kamu jadi Tidak bebas Kebebasan itu Inginkan yang Dalam kontrolmu Jangan Nagih sesuatu Yang di luar Kekuasaanmu Dan kamu Tidak dosa Kok kalau Hanya menginginkan Yang dalam kontrolmu Tidak apa-apa Kekuasaanmu Cuma itu Agama kan Mengajarkan begitu Kalau kamu sholat Tidak kuat berdiri Ya duduk Tidak usah iri Dengan orang yang Bisa berdiri Yang berdiri Juga begitu Jangan iri Eh enak ya Itu sholatnya Duduk Kalau pengen sholat Duduk Sakit dulu Kan begitu Masing-masing Punya jatahnya Sendiri-sendiri Ya mungkin Jatahmu sekarang Masih jumlah Yang lain Jatahnya sudah Punya pasangan Itu biasa Jadi Tidak harus Menginginkan Yang di luar Kuasamu Kecuali Janjani sudah Dalam kuasamu Kamu tidak jumlah Lagi Tapi kamu Milih Jumlah Itu rasa GDW Nanti Ya Kamu akan Galau Harusnya Kamu ambil Tidak Kamu ambil Jadi Bebas Yang sejati Itu apa Bebas Yang sejati Itu Menginginkan Yang dalam Kontrolmu Bukan Yang di luar Kontrol Mari kita Demo Biar Donald Trump Tidak jadi Presiden Amerika Lagi Kejauhan Hasilnya Mesti Stres Jadi Ya yang Deket-deket lah Terlalu jauh Kalau Donald Trump Ya orang Indonesia Ya Presiden Indonesia Kalau Tidak kuat Gubernur Tidak kuat Bupati Kalau masih Tidak kuat Pak RT Pak RW Misalnya Itu kan Dalam Jangkauanmu Bukan yang Di luar Jangkauanmu Kalau mimpimu Terlalu besar Hasilnya Kecewa Atau Kamu jadi Buddha Yang bisa Mewujudkan Mimpimu Jadi Bebaslah Bebaslah Berarti apa Ingin kan Hanya yang Berada dalam Jangkauanmu Terus Yang kedua Lanjutannya Kebebasan Kenapa Kenapa Ada yang Tidak Terjangkau Ya Karena All can Be free Internally In mind None Can be free Without In body Kita Itu Akal Bisa Bebas Cuma Memujudkan Isinya Akal Itu Tidak Bebas Kamu Mekir Kalau Kalau Tidak 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 Saya Saya Bilan Kebebasan Yang Sejati Bisa Dalam Pikiran Dalam Hidup Sehari-hari Halangannya Banyak Macem-macem In body Mungkin Kamu Sumuk Pengennya Segera Kayak Gini Pengen Nyopot Baju Terus Kipas Kipas Senang Ini Sudah Tapi Kan Begitu Banyak Orang Disini Kan Kamu Tidak Bisa Kalau Kamu Nyopot Baju Disini Yang Lain Mesti Bubar Baunya Tidak Bebas Kamu Nyopot Baju Akhirnya Kenapa Ada Yang Lain Tapi Di Pikiran Tadi Kamu Bebas Menginginkan Itu Dalam Pikiran Bebas Kamu Bisa Kalau Sekedar Menginginkan Bisa Apa Saja Tapi Kalau Kamu Tidak Hati Hati Ketika Keinginan Ini Kamu Wujudkan Kamu Akan Dicegat Oleh Banyak Sekali Halangan In Body Realitas Sehari Hari Jadi Rumusnya Disitu Itulah Kenapa Biar Kamu Tidak Kecewa Atur Keinginan Mu Biar Tidak Terlalu Banyak Kecewa Jadi Cita Cita Mu Apa Sih Keinginan Mu Apa Sih Sesuaikan Dengan Kondisimu Tidak Sesuai Juga Tidak Apa Tapi Ketika Tidak Sesuai Lahirnya Kekecewaan Atau Perbudakan Tadi Kamu Mikir Memperkosa Orang Itu kan Dipikiran Tidak Masalah Tidak 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 Kamu Baru Dituntut Aja Bebas Kamu Ditolak Nembak Ditolak Terus Awas Kamu Nolak Aku Bayangkan Bayangkan Itu kan Bebas Di pikiran Tidak Ada Orang Bisa Ngegat Kamu Bayangkan Itu kan Tidak Bisa Sekarang Kadang Tidak Cuma Bayangkan Gambarkan Gambar Pake Photoshop Itu Bisa Kayak Gitu Cuma Ketika Sudah Masuk Photoshop Itu Sudah Halangannya Banyak In Badi Kamu Bisa Dipenjara Kalau Gambar Aneh Itu Sudah In Badi Kalau In Main Bebas Murni Masih Ada Di Pikiran Itu Bebas Tidak Ada Orang Dituntut Tidak Ada Orang Dimarahi Pak Saya Membayangkan Seandainya Saya Jadi Wali Pak Itu kan Orang Cuma Dibikiran Tapi Kalau Mau Diwujudkan Halangannya Banyak Jadi Rumusnya Itu Kebebasan Itu Bisa Dalam Kamu Mikir Tapi Begitu Mewujudkan Bebas Kamu Akan Ketemu Banyak Sekali Halangan Halangan Karena Hidup Ini Coba